Intro Terima kasih teman hati masih bersama kami di Kalam Hati Insya Allah sampai ke hati Tadi sebelum jeda, Kang Rasit ada 4 getaran yang disampaikan oleh Kang Rasit Getaran dari Allah, getaran dari Malaikat, getaran dari Nafsu dan juga Syahwat Nah, yang dua ini nih yang dikhawatirkan, getaran Nafsu dan juga Syahwat Bagaimana nih kita bisa mengelolanya? Silahkan Kang Rasit Ya Terima kasih Kang Yasir bahwa bahasa aslinya dalam Al-Quranul Karim Terutama orang-orang ulama Tasawuf menyampaikan itu khatir Ada khatirul Rahman, getaran Allah Ada khatirul Malaikah, getaran Malaikat Ada khatirul Nafs, getaran Nafsu Ada khatirul Syahwat, getaran Syahwat Khatir itu seperti strum Jadi kita ini, jasad ini dari tanah Sedangkan kita bisa gerak itu dari ruh Seperti strum Dan pusat strum itu ada di hati Maka kalau hati gelisah, tidak bisa bohong, wajah berubah Kalau hati gunda, tidak bisa bohong, wajah sudah berubah Karena itu strum Kalau sahwat yang bergetar Lihat wanita cantik Gitu ya Goncangannya lebih kencang ya? Goncangannya kencang itu Ketika sudah tidak makan dua hari Itu kencang Kang Bahkan tidak bisa melirik lagi Kalau sudah goncangan Dia sudah lupa diri, bisa membunuh orang Nah goncangan itu bikin merontokkan akal Kemudian merontokkan akidah Sehingga dia berani membunuh Karena goncangnya kencang Maka kalau ada gontaran sahwat, getaran nafsu Itu hanya satu obatnya Istighfar kepada Allah SWT Istighfar Maka pun sekali Katakan marah Marah Itu goncangan dalam hati itu Marah itu Sering itu terjadi Iya Marah gaji, lambat, datang Marah ketika anak-anak tidak patuh ke orang tua Marah ketika murid tidak patuh ke guru Itu marah Goncangan itu kencang sekali Nah biasanya kalau yang sudah tertata hatinya Dia punya rem Punya rem Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Itu rem itu Maka Nabi memberikan tips kepada kita Kalau goncangan itu sedang hadar di kehidupanmu Kalau marah sedang berdiri Sedang berdiri nih, sedang marah Cari teman Sudahlah Pak Sudahlah Pak Duduklah Pak Kalau sedang berdiri Diajak duduk Oke, kalau berdiri Sebaiknya duduk Biasanya kalau berdiri Itu maksimal panasnya Tapi kalau sudah duduk Minimal Turun panasnya 60% Duduk Nah tetapi ketika duduk itu masih panas Masih panas Kata Rasulullah Baringkan Beddress Jadi relaksasi tubuh itu Karena tegang Berbaring gitu Nah kalau berbaring sudah turun itu 20% Kalau masih panas Katakan Kang Berdiri masih panas Duduk masih panas Bahkan duduk kursi juga patah Saking panasnya Saking panasnya Saking emosinya Belum juga dibaringkan Ranjang patah Terlalu emosi Terlalu emosi Ini getarannya Lalu apa yang harus dilakukan Ini mat besok Hanya bukan premium Nah ketika-ketika berbaring Itu sudah agak turun Masih panas Ajak berwudu Berwudu Maka punten Wudu itu terapi Basuh wajah Itu Nyestik ke hati Basuh tangan Maka lihat Wajah-wajah yang Biasa disiram oleh air wudu Itu bening Bening sekali Kalau ke salon Itu outer beauty Oke Outer beauty Kalau wudu Itu inner beauty Terpancar Inner beautinya Berkat wudu Coba lihat Wajah-wajah yang biasa berwudu Udah bening Bening sekali Kayak wajah Kang Yasui Alhamdulillah Tadi habis wudu juga Masa Allah Itu Itu Maka Itu Getaran itu Maka harus bisa membedakan Ini getaran sahwat kah Getaran nafsu kah Getaran Allah kah Harus bedain Maka Kalau terbiasa melatih hati Maka dia bisa membedakan Ini suara Allah Oh ini suara malaikat Wah ini suara nafsu ini Ini sahwat nih Harus bisa dikendalikan ini Begitu ya Bagi orang yang pemula Tidak bisa membedakan Caranya bagaimana dong Mujahadah Mujahadah Allah menyampaikan kepada kita Bismillahirrahmanirrahim Walladina jahadu fina Lanah dianahum subulana Jika engkau terbiasa mujahadah Berbiasa berjuang Ketika sedih dekat ke Allah Ketika sedang punya harapan Sujud kepada Allah Sudah terlatih Walladina jahadu fina Engkau terus berjuang Melatih hatimu Membersih hatimu Lanah dianahum subulana Aku akan bimbingmu Aku akan bimbingmu Contoh Yang sudah terbimbing ini Halifah Umar Ibn Khattab Puntan sekali Kalimatnya agak sedikit keras Ia adalah preman Dia orang yang ditakuti Di kota Makkah Dan dia suka bertarung Kalau di Makkah Ada sebuah pasar Ada pasar Ukaj Halifah Umar Suka bertarung disitu Dia mau makan Mencari makannya Teman-teman hati Dia mau mencari makan Dengan cara bertarung Mulakamah Gulat Dan dia selalu menang Dapat uang Makan Nabi lewat pada saat itu Dan dia menjerit kepada Allah Allahumma aijal islam Ya Umar Ya Allah Agungkanlah islam dengan Umar Dua hari kemudian Umar masuk islam Dengan cara apa Yang keras Mushrik Melawan nabi Mencaci nabi Tapi kenapa awalnya Dia masuk rumah Dengar adiknya baca Quran Baca surat Toha Ketika Quran dibacakan oleh adiknya Namanya Fatimah binti Khotob Masuk ke telinga Umar Toha Wama'ang janali tasko Ini bukan Kalimat buatan Muhammad Ini kalimat sangat dalam Quran masuk ke telinga Ini alat Telinga adalah alat audio Mata adalah alat visual Dari Allah Masuk informasi Input ke telinga Sampai ke hati Ketika sampai ke hati Dia bergejolak hatinya Fatimah Sampaikan saya ke Muhammad Saya mau ketemu Muhammad Kata Fatimah Tidak bisa kakak Kamu masih najis Karena musrik Tidak saya mau ketemu Muhammad Karena dia keras Akhirnya dia langsung datang ke Rasulullah Yang hadir disitu adalah Sayyidina Umar Sayyidina Ali Sayyidina Abu Bakar Dia menahan pintu pakai pedang Kata Rasulullah Jangan wahai Ali Kita dengarkan apa maksudnya Itu Umar datang Ketika datang Lihat wajah nabi Ini Puntan Lihat wajah nabi Dia tersungkur Dan dia mengatakan Asyadu Allah Ilaha illallah Wa asyadu Anna Muhammad Rasulullah Lihat wajah nabi Itu sedekat Nah maka Puntan Input yang baik Kata-kata yang baik Itu bisa menenangkan hati yang baik Input yang baik Dapat menenangkan hati yang baik Sehadap Itu bukti Bukti nyata Dan ini bisa diterapkan kepada kita Mantap Sekalian kalau berbicara dengan Kang Rasti terkait dengan kata hati Ini teman-teman hati yang ada disini Juga penasaran nih Ini menanyakan sesuatu terkait dengan kata hati Pada pagi yang berbahagia ini Siapa ingin bertanya Dari teman hati Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mita Dari kampus UIN Jakarta Yang ini saya Tetaga kan Ciputat ya UIN Tetagaan ya Yang ini saya tanyakan tuh Bagaimana caranya biar hati saya tuh Nggak galau Dan bagaimana caranya biar saya bisa mengikuti kata hati saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biar tidak galau dan mengikuti kata hati Nah ini sebentar Kang Sebelum dijawab Saya juga mengajak teman-teman hati Yang ada di rumah Juga bisa mengirimkan pertanyaan Lewat media sosial kalam hati Di Twitter Ataupun Instagram Dengan akun yaitu Addikalamhati Nah ini jadi nanti kita juga ajak-ajak Teman hati yang ada di rumah Untuk bertanya nih Kang Silahkan Kang menjawab pertanyaan Pertanyaannya Mewakili sekali nih Kalau bahasa orang Gua banget Bagaimana Kang Rasid Menghalau kegalauan di hati Kalau boleh tanya galau kenapa gitu ya Banyak faktor Ada galau masih jumlahan-jumlah hati Ada galau Dompet habis uangnya gitu ya Banyak galau Tapi pun tentu sekali Galau itu Tidak dirasakan oleh akal Tapi galau itu Dirasakan oleh hati Allah memberikan arahan Ketika engkau hatimu gelisah Bundah gulana Bahwa Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Ala Bidzikrillahi Tatmainul Kulub Teman hati Mari kita dengarkan firman Allah Ketahuilah Bahwa hatimu akan tentrem Jauh dari galau Hatimu akan tenang Jauh dari andilau Antara dilima dan galau Itu kalau hatimu diajak jikir ke Allah Jikir itu obat Melihat tadi Melihat seorang Yang tidak ada kaki Itu jikir Ya Allah Dia tidak punya kaki Aku masih utuh punya kaki Melihat Seorang yang buta Tapi pengen ngaji Quran Dikasilah Quran Dia masih Saya sehat matanya Tapi dia buta matanya Tapi punten sekali Itu jadi obat galau Seringlah lihat itu Lihat obat galau Maka punten sekali Mereka masih buta mata Tapi tidak buta hati Banyak orang yang matanya melihat Tapi buta hatinya Maka saking galau nya terus menerus Maka efeknya dia putus asa Buta hatinya Dia bawa pisau bunuh diri Maka kuncinya ketika galau Segera La ilaha illallah Itu akan menenterangkan hatimu Itu dicoba di rumah Di bis atau di mobil Katakan La ilaha illallah La ilaha illallah Itu obat galau Maka dekatkanlah hati Kenapa Badan ini Kembali ke tanah Tapi ruh Jiwa Kembali ke Allah Subhanallah Maka dekatkan ke Allah Dia akan tenang Seperti anak Punten sekali Anak Yang sedang nangis Dia Mendekat ke ibunya Digendong ke kanan Masih nangis Tapi ketika digendong ke kiri Dia diem Kenapa Sebab hati anak Ketebun dengan hati ibunya Dia diem sekali Sekarang bagaimana makhluk Ketebun dengan pencipta Holik Tenteram sekali La ilaha illallah Terima kasih Luar biasa jawaban dari Kang Rasid Semoga apa yang disampaikan pada hari ini Bisa bermanfaat Untuk kita semua Dan apa yang disampaikan oleh Kang Rasid Dalam episode pertama Kalam hati Dengan tema kata hati ini Bisa bermanfaat untuk teman-teman hati Yang ada di studio Maupun yang ada di rumah Untuk kita terapkan bersama-sama Dan episode pagi kali ini Akan diunggah di kanal Youtube Beranda Islami Dan tentu saja Saya mengajak teman hati Untuk like, komen, komen Dan juga subscribe Sub indo by broth3rmax